Pemirsa pada Januari lalu, seorang pemuda di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tega menganiaya dan membakar ibu kandungnya. Pelaku yang saat itu dibawa pengaruh narkoba emosi karena kehilangan ponselnya. Inilah Agus Ipil, anak durhaka yang tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku ditangkap aparat polsek pulang pisau 4 hari pasca kejadian sadis tersebut. Warga desa Kanamit, kecematan Maliku, kebupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini, mengaku kesalah lantaran kehilangan telepon seluler miliknya. Kejadian bermula saat pelaku pulang ke rumah dan langsung mengamuk. Korban yang saat itu tengah berada di rumah tetangga segera menemui putranya. Namun pelaku tanpa ampun langsung menganiaya ibunya sendiri hingga tewas. Tersangka kemudian membakar sepeda motor miliknya hingga menghanguskan rumahnya dan menjalar ke tetangga. Pelaku berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan beberapa jam setelah kejadian tragis tersebut. Dari hasil penyelidikan sebelum melakukan aksi sadisnya, Agus mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan obat keras. Sejumlah barang bukti seperti timbangan, kerangka motor, korek api dan pakaian korban turut diamankan polisi. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pembakaran dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pembunuhan.